Kecewa karena sebagian atletnya tidak bisa bertanding di ajang pekan olahraga provinsi ke-11, kontingen cabang olahraga karate Kabupaten Banjar memilih walkout dalam gelaran multi-event di Kabupaten Hulu Sungai Selata. Walkoutnya seluruh karateka Kabupaten Banjar itu pun dibenarkan oleh tim teknikal Delegate Por Prof. Cabor Karate, Fawahisa Mahabhatan. Dirinya menyebut bahwa pihaknya hanya menerapkan peraturan yang telah disepakati sebelumnya dalam handbook pertandingan, di mana sebagian karateka Kabupaten Banjar tidak memenuhi salah satu syarat utama di dalamnya, yakni seluruh atlet yang dapat bertanding di Por Prof kali ini harus telah mengikuti kejur Prof Kalsal sebelumnya. Atas dasar itu, tim panitia pelaksana terpaksa memutuskan untuk mencoret sebagian karateka asal Kabupaten Banjar, sedangkan sebagian atlet lainnya bisa dan telah masuk dalam drawing. Bahwa Kabupaten Banjar menarik diri, itu benar. Nah, kenapa itu terjadi? Karena mekanisme yang dilakukan oleh tim keafsahan dan tim teknikal Delegate, di mana aturan itu harus dipatuhi. Nah, kenapa terjadi? Sebelumnya ada handbook yang disebar oleh KONI Provinsi kepada KONI Kabupaten masing-masing. Nah, itulah yang menjadi acuan para atlet yang akan berlaga di kejuaraan POPROF ini. Nah, di situ dipersyaratkan bahwa syarat utama yang boleh ikut POPROF adalah yang mengikuti kejur Prof. Nah, sementara Kabupaten Banjar memaksakan bahwa yang tidak ikut kejur Prof juga harus ikut POPROF. Nah, sampai tadi malam, Kabupaten Banjar itu masuk dalam drawing. Nah, masih dalam drawing. Dan tadi pagi, itu ibu dari atlet tersebut dan sekum juga menyayangkan. Karena penarikan itu hanya sepihak. Nah, sementara atlet secara aturan itu sudah boleh, tidak ada aturan lagi yang menarik. Nah, ini kan yang merugikan atlet. Kan yang rugi ini kan atlet. Nah, sementara pengurus tidak memahami. Dari 27 atlet karateka Kabupaten Banjar yang diikut sertakan, 15 orang di antaranya tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan 12 karateka lainnya bisa berlaga dalam POPROF ke-11, namun tetap ditarik kembali oleh pihak kontingen. Bu Ahmad Irfan Syah, Duta TV, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan.